Kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini dari peristiwa kebakaran yang melahap habis 10 rumah semi-permanen di kawasan perpukiman padat di kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lain akibat material bangunan yang mudah terbakar dan tiupan angin. Api bersumber dari salah satu rumah dan merambat hingga ke sembilan rumah semi-permanen lainnya. Lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk serta sempitnya jalan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Tujuh mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan kekuatan 70 orang personil dikerahkan. Butuh waktu dua jam hingga api padam sepenuhnya. Tidak ada korban jua dalam peristiwa ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki.